Soal pertemuan PDI Perjuangan dan Hanura bergabung ke Koalisi Mengusung Ganjar Pranowo, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif LSI, sudah ada Pak Jayadi Hanan. Selamat sore Pak Jayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Sintia, terima kasih sudah mengundang kembali. Pak Jayadi, ini kan pertemuan sudah sejak pukul 14.00, kalau dilihat hingga saat ini kurang lebih sudah hampir 3 jam. Kalau menurut Anda, apa sih yang membuat deklarasi terkesan ya begitu Alot? Ya mungkin bukan Alot, mungkin karena Pak Osul sama Bu Meka kan sudah lama saling mengenal dan PDI Perjuangan sama Hanura kan sudah sering bekerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya 2019 lalu Hanura mengusung, berkoalisi dengan PDIP juga. Jadi belum tentu itu karena Alot ya. Tapi memang kalau pertemuan ini kan tampaknya ingin meresmikan dukungan Hanura kepada Ganjar Pranowa sebagai capres, kaligus juga bergabungnya Hanura sebagai anggota koalisanya PDIP. Dan mungkin itu nanti akan dideklarasikan dalam bentuk deklarasi yang lebih besar. Bukan hari ini, mungkin hari ini pengumumannya saja nanti ada deklarasi yang lebih besar. Jadi mungkin itu memerlukan persiapan-persiapan dan pembicaraan, satu ya. Yang kedua, saya kira dukungan Hanura kepada PDIP tentu kan, apa namanya, kalau istilah PDIP kerjasama tentu akan berbicara soal apa yang diperoleh oleh Hanura, apa yang bisa diberikan oleh Hanura. Kalau PDIP jelas dia memperoleh dukungan Hanura kan gitu. Kalau Hanura apa nih gitu. Nah mungkin pembicaraan soal itu yang masih dibicarakan. Ada proposal dari Hanura, ada proposal dari PDIP untuk kerjasama dan seterusnya. Saya kira hal-hal itu pasti dibicarakan pada siang hari ini ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri ini kan kerjasama Hanura dan PDIP, apakah ini artinya juga manuver koalisi pendukung Ganjar akan semakin gencar untuk mendongkrak elektabilitas? Ya yang pertama, PDIP kan dari awal sudah mengatakan mereka ingin berkoalisi dengan partai lain kan. Atau dalam istilah PDIP kerjasama, tidak mau mengusung calon sendiri. Nah sampai hari ini memang baru ada satu partai yang ada di parlemen, yang bergabung dengan PDIP kan, yaitu P3. Ada beberapa partai luar parlemen. Nah partai yang sudah lebih senior, yang sudah sempat berada di parlemen meskipun terlempar pada tahun 2019 adalah Partai Hanura. Jadi dari segi PDIP dan Ganjar ini adalah simbol ya. Maknanya lebih simbolik bahwa PDIP itu koalisinya makin besar. Makin banyak partai yang mendukung gitu kan. Itu dari sisi PDIP. Tapi apakah itu akan meningkatkan elektoral Ganjar atau tidak, itu masih harus dilihat. Karena bagaimanapun Hanura itu pertama bukan partai parlemen. Dukungannya lemah sekali pada tahun 2019 ya. Yang kedua, sampai hari ini kalau kita lihat data-data hasil survei selama 2-3 tahun terakhir, Hanura memang masih belum beranjak dari posisinya yang sulit untuk masuk ke, apa namanya, sulit untuk menembus parlementary threshold yang 4% itu. Oke, berarti justru karena mendekat ke PDIP supaya Hanura untuk mendapatkan efek elektoral seperti itu? Ya betul. Jadi kalau dari segi PDIP kepentingannya merangkul Hanura adalah untuk melihatkan, memperlihatkan bahwa PDIP didukung oleh koalisi yang cukup luas ya berbagai segment. Dari sudut pandang Hanura itu diperlukan supaya membantu Hanura untuk masuk lolos ke parlemen, kira-kira gitu. Karena pemilih Ganjar nanti kan luas. Apa namanya, tidak semuanya ke PDIP kan? Ya, ya. Karena kalau kita lihat elektabilitas PDIP kan dikisaran 20-25% saat ini. Nah, sementara Ganjar kalau mau menang harus minimal di putaran pertama. Oke, Pak Jayadi, tapi gini, kalau kita melihat historis Anda juga tadi menyebutkan bahwa ada histori kedekatan antara Hanura dan PDIP. Tapi dari perspektif Anda termasuk lama tidak sih untuk menggabungkan ataupun kerjasama ini? Yang antara Hanura sih, kira enggak kan. Hanura tidak ada masalah. Saya kira ini cuma soal waktu saja. Mereka mencari waktu yang tepat, Hanuranya juga mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Kan Hanura termasuk sudah dari awal. Seperti yang disampaikan oleh Kompas, sejak April sudah menyatakan mendukung Ganjar kan? Ya. Jadi tinggal lagi bagaimana mereka bersepakat soal, misalnya nih, sebagai partai yang ingin masuk parlemen, Hanura itu kan perlu dibantu tuh. Didongkrak seperti itu ya? Iya kan? Nah bagaimana tuh, apakah misalnya, apakah nanti Hanura, peran Hanura dalam kampanye Ganjar bagaimana? Karena itu kan akan berpengaruh pada perolehan suara Hanura nanti, yang Anda sebut sebagai efek ekor jas atau efek elektoral dari presiden kepada partai. Hal-hal seperti itu kan harus diturunkan menjadi strategi di tingkat lapangan kan? Bukan hanya kesepakatan di tingkat di atas kertas gitu. Oke. Lalu bagaimana Anda membaca peta dari kekuatan koalisi pengusung Ganjar saat ini? Dan apakah Hanura bisa mampu menjamin untuk mendongkrak elektabilitas dari Ganjar Pranowo? Mungkin khususnya di wilayah Jawa Barat? Ya itulah pertanyaannya, karena Hanura kan dari data-data yang ada, sementara ini makna dukungan Hanura kepada PDIP lebih simbolik. Lebih simbolik. Belum bersifat real elektoral. Itu yang harus dibuktikan oleh Hanura nanti. Apakah mesinnya bergerak atau tidak gitu. Karena sampai hari ini masih sulit, kekuatan Hanura masih diperkirakan belum mampu untuk menembus parlemen gitu. Jadi apakah, saya kira ini juga yang dijadikan pembicaraan ya. Bagaimana strateginya agar Hanura bisa mendongkrak Ganjar di sejumlah daerah. Tapi pada saat yang sama, Hanura juga memperoleh berkah efek ekor jas dari pencalon Ganjar itu. Supaya Hanura memperoleh angka yang cukup untuk masuk ke parlemen di tingkat pusat, kira-kira gitu. Baik, jadi harapannya ada win-win solution ya. Baik untuk PDIP dan juga untuk Hanura. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif LSI, Pak Jaya Dihanan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.